Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barengan sama gue Tafik Nobu hari ini kita bakal ngebahas satu buah handphone bernama OPPO A16 satu buah hape entry level ala OPPO yang punya harga 1 jutaan dengan performa yang dibandingkan dengan spesifikasinya bisa gue bilang menarik dan disclaimer dulu di awal seperti biasa OPPO memang meminjamkan device OPPO A16 ini ke gue untuk gue bikin videonya tapi seperti biasa untuk video seperti ini OPPO tidak punya opini apapun yang bisa dimasukkan ke dalam video ini jadi pure semuanya pendapat gue tanpa interupsi apapun dari pihak OPPO Indonesia yuk langsung kita bahas handphonenya ngeliat dari website pagenya OPPO A16 ini sebenernya handphone ini udah jelas banget entry levelnya dan juga jelas banget jualannya itu di bagian apa baterai, layar, dan juga 3 buah kamera di belakang tapi apakah 3 dagangan utama handphone ini cukup untuk membuat OPPO A16 menjadi HP berikutnya yang akan lo berikan ke anak lo atau mungkin orang di rumah lo itu yang bakal kita coba cari tau out of the box mari kita appreciate dulu desain dari OPPO A16 udah hadir dengan bentukan shining, shimmering, splendid, metallic macam seperti inilah pegangan di tangannya menurut gue ini masih enak walaupun punya ketebalan handphone 8,4 mm asumsi gue adalah kenyamanan pegangan handphone ini karena desain fisik bodi di bagian belakang yang punya lengkungan 3D untuk bahan belakang bodinya ini sendiri tentu masih polikarbonat dan di harga Rp 1.999.000 OPPO A16 ini sudah datang dengan jelikis bawaan plus layar yang sudah terpasang anti gores bagi kita nyalain handphone ini kita akan langsung berhadapan dengan layarnya OPPO A16 yang sudah punya ukuran 6,52 inci resolusinya HD+, refresh rate 60Hz dengan tingkat brightness up to 480 nits the goteng dari layarnya untuk gue pribadi adalah reproduksi warnanya asik dan tidak perlu di setting ini itu lagi out of the box kalau kita pengen menggunakannya untuk nonton video untuk ketajaman dari layarnya sendiri ya bisa dibilang khas HD+, kadang keliatan pixelated kadang aman dan untuk masalah keterangan layarnya ini sendiri kalau lagi lo pakai di luar dalam kondisi matahari terik nah ini memang menjadi catatan utama karena beberapa kali gue mengalami layar dari OPPO A16 ini bisa dibilang kalah cerah salah satu yang diusahakan oleh OPPO untuk menjadi pembeda lewat layarnya adalah hadirnya eye care di OPPO A16 ini dan gue kebayang kalau emang misalkan lo pengen beli si OPPO A16 ini untuk anak lo gitu ya karena si mode eye care tadi ini benar-benar ngerubah layar OPPO A16 yang tadinya punya cahaya biru menjadi lebih warm alias kekuningan dari si baterai OPPO A16 ini menggunakan baterai 5000 mAh dan di saat gue coba YouTube-an selama satu jam resolusi tertinggi yang bisa gue dapatkan menggunakan koneksi Wi-Fi dengan brightness full 100% gue hanya menghabiskan daya 7% aja dan gue cukup yakin sebenarnya performa baterai ini terbantu banget dengan layarnya yang HD+, terus juga kecerahannya memang yang tidak super wah impact-nya lo bisa mendapatkan daya tahan baterai yang memang hitungannya oke dari sisi kamera OPPO A16 ini menggunakan triple setup kamera di bagian belakang ada 13MP main kamera dan juga 2 buah 2MP kamera yaitu portrait dan juga macro performa kameranya sendiri menurut gue pribadi surprisingly doing quite well untuk kelasan HP 1 jutaan yang menggunakan Mediatek Helio G35 di beberapa foto gue bisa mendapatkan kesan dynamic range yang luas tentu memang tergantung di mana titik exposure lo saat lagi lo ngambil foto tapi kalau lo biarkan auto detect exposure aja sebenarnya hasilnya sudah lumayan oke oke ngomongin soal chipset sendiri perpaduan antara Mediatek Helio G35 dengan RAM 3GB dan juga storage 32GB di OPPO A16 ini bisa menghasilkan skor AnTuTu 115.499 dan kalau kita terjemahkan ke penggunaan harian seperti main game OPPO A16 ini bisa menghasilkan performa main game yang cukup stabil secara frame rate walaupun menariknya pas gue coba untuk penggunaan sehari-hari gue mengalami ghost touch nah gue sendiri gak yakin gue bisa menduplikasi kejadian ghost touch untuk ada di layar lo saat ini satu hal yang menarik adalah di saat gue coba main game gue tidak merasakan hadirnya si ghost touch kejadiannya malah pas gue lagi coba ngetik atau lagi coba buka-buka Youtube tapi satu hal yang jadi pertanyaan gue dan gue belum ketemu jawabannya adalah apakah memang ini ghost touch yang beneran ghost touch yang mungkin terjadi sewaktu-waktu aja karena lagi ada error atau memang OPPO bisa menemukan satu buah cara optimalisasi software dan hardware di saat lagi main aplikasi yang berupa game kalau memang bener yang terakhir berarti OPPO hebat tapi kalau bukan yang terakhir ya mau gimana lagi masuk dalam catatan dari si OPPO A16 ini masih dari experience harian untuk gue penggunaan OPPO A16 ini bisa dibilang lumayan nyaman fingerprint sensornya bekerja dengan handal dan juga cepat plus sudah menyatu pula gitu ya dengan tombol power ada face unlock kalau lo butuhkan tapi gue tidak menggunakannya catatan atau keluhan utamanya ini ada di bagian saat gue menggunakan sistem navigasi gesture kalau masalah gegas dan juga berjalan dengan lancar sih sebenarnya iya-iya aja gitu but somehow di saat gue lagi mencoba swipe up misalkan gue pengen ke app switcher gitu ya nah pas gue swipe up ke atas ini berjalan lancar tapi kan biasanya begitu kita masuk ke app switcher itu ada semacam vibration atau getaran yang terjadi dari handphonenya nah getarannya ini terasa datang sepersekian detik agak lambat tentu ini bukan satu buah deal breaker tapi karena berhubungan dengan muscle experience dan kenyamanan jadi gue ceritain nah kalau kita coba jawab pertanyaan di awal video tadi gitu ya apakah OPPO A16 ini adalah satu buah handphone yang bisa gue rekomendasikan untuk anak sekolah atau mungkin orang rumah jawabannya adalah iya karena untuk sekolah online ngambil-ngambil foto dan juga media komunikasi si OPPO A16 ini bisa gue bilang sudah cukup banget tapi kalau lo seorang mid atau mungkin seseorang yang emang entusias extensive usage dari satu buah handphone gaming kerja ini itu apalah semua segala macem wajar banget kalau OPPO A16 gak lo lirik tapi untuk yang kerjaannya masih basic-basic aja dasar-dasar gitu this one is actually not bad jadi ya silahkan dipertimbangkan kurang informasi disini silahkan lihat video dari teman-teman yang lain monggo gak apa-apa gue gak ada masalah tapi kalau lo sendiri gimana melihat dari si OPPO A16 ada yang udah pake atau mungkin lo baru kepikiran pengen beli tulis di kolom komentar gimana rasa pemakaiannya atau apa yang membuat lo tertarik dengan handphone ini kita diskusi secara sehat buat sekarang Tafiq Nobo Cabut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Skadush